Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Oke di video kali ini saya mau bahas lagi BBH Oke Begdung begdung hore yang tugasnya Ini tuh investasi bodong temen temen ya Tugasnya download download aplikasi Ya sebetulnya polanya Polanya gak jauh beda sama Simonida media yang kemarin scam MERS yang kemarin scam dan masih banyak Investasi bodong Investasi bodong skema pun di lainnya gitu ya Nah BBH ini sudah Mulai gencar Biasalah kalau investasi bodong skema pun di itu kan Bakti sosial Bantuan sosial ya Terus buka kantor cabang dimana mana Ya itu udah biasa bagi saya Udah 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 biasa aja gitu Mungkin Bagi orang awam itu kok aneh gitu Kenapa bodong kok Buka kantor dimana aja Nah itu pertanyaannya Jadi gini temen temen ya Buat orang awam Investasi bodong itu Itu berbagai macam cara Mereka lakukan Supaya menggait calon korbannya Contoh Simonida media Dari Sumatera sampai Papua Mereka buka kantor cabang Masuk televisi Televisi nasional lokal lah gitu Jadi misal kayak Kemarin di Di Simonida media kayak TV One Sumbar Atau apalah gitu ya Nah itu udah biasa temen temen Jadi hati hati Jangan dilihat dari Oh ini ada kantornya Oh ini masuk TV Masuk channel Youtube TV Jangan Jangan dilihat dari Itunya temen temen ya Coba lihat aja di channel channel saya Banyak sekali Investasi bodong yang Mengiklankan Ya Mengiklan Ke TV nasional Semi lokal gitu kan Atau TV-TV lokal lainnya Nah jadi yang harus temen temen lihat Itu adalah skemanya Ya Jika si investasi tersebut Tugasnya Aneh gitu Kayak nonton Video iklan Nonton video Beberapa detik Terus Tugasnya like follow share Naikin rating toko Atau apalah gitu Yang gak logis Sewa-sewa Kargo Sewa pembangkit listrik Sewa jam tangan Ada kan Itu yang krono itu Nah itu kan gak logis Ya Dari tugasnya aja Itu tugas Orang gabut semua Selanjutnya Kalau ada profit harian Mingguan Bulanan Itu hindari Temen temen Itu fix 100% investasi bodong Yang menggunakan Skema ponzi Lanjut Terus ada Gaji bulanan Ketika merekrut banyak member Gitu kan Terus ada Level-level undangan teman Komisi undangan teman Biasanya Satu level Dua level Tiga level Sampai sepuluh level Biasanya gitu ya Nah Yang seperti itu Harap hindari Temen temen Hati hati Contoh lah Si monida media kemarin Dari berbagai kota Gitu ya Banyak sekali korbannya Ketika Masih berjalan Wah Mereka sombong-sombong Lider ponzi itu Cuan-cuan tiap hari Padahal Cuan yang dia dapatkan Itu cuan dari Orang yang diajaknya Jadi kan investasi bodong Kayak gini Menggunakan skema ponzi Kalau temen-temen Gak paham skema ponzi Silahkan di google aja Atau cek di channel saya Sudah sering saya bahas Gitu ya Nah jadi yang Dibayarkan ke orang Atau leader Yang ngajak orang Itu duit dari Downline disebutnya Leader itu Affline Nah ketika kalian Ditawarin BBH Si leader Si orang yang Ngajak kalian itu Akan dapat komisi Ya Berapa level Itu di BBH Komisinya Bohong Jangan percaya Kalau gak ajak member Bisa cuan Jangan Jangan percaya Jadi nanti Kalau kalian terayu Terayu lah Gitu lah Tergiur Nanti kalian diajak Kalian juga Nanti kalau gak bisa Rekrut member Kalian pasti bermasalah Gitu Itu udah hukum alam Di investasi bodong Skema ponzi Orang yang gak bisa Ngajak member baru Itu bermasalah Disini ada informasi nih BBH ini Feeling gue gak bakal lama lagi Dan hati-hati juga Temen-temen Di BBH ini Banyak sekali Oknumnya Oknum dari Aparat Yang kayak gitu Banyak Nah itu udah biasa juga Bagi gue Lihat-lihat oknum Kayak gitu Main ponzi Main investasi bodong Udah biasa Gue udah 5 tahun Bahas Bongkar-bongkar Ponzi Kayak gini Tujuannya untuk Mengedukasi masyarakat Ngasih informasi Ini loh bahaya Yang kayak gini tuh Ini tuh investasi bodong Kalian cek aja Channel gue Ya Banyak Semuanya gak ada yang meleset Semuanya terbukti Karena apa? Karena gue paham Skema ponzi Investasi bodong itu Kayak apa? Judul boleh beda Nama aplikasinya Boleh beda Tapi polanya tetap sama Benang merahnya Bodong Skema ponzi Wah bang BBH ini kan ada NIBH Ahu Kemenkumham Udah sering gue bahas Itu belum cukup Untuk sebuah investasi Kalian Bikin pabrik cilok Juga bisa bikin NIB Ahu Kemenkumham Juga bisa gitu Lewat online Gak bakal lebih dari sejam Juga beres tuh Oke Disini ada Informasi Sebetulnya BBH itu Sudah Sudah Oleng Makanya gencar Buka kantor baru Buka kantor cabang baru Adakan Flexing Bantuan sosial Masuk televisi Ya Iklan di TV Itu kan Media kan butuh iklan Asal kita punya duit Bisa tayang di TV Di artikel-artikel Juga bisa Tapi yang perlu kalian Garis bawahi Yang di TV-TV itu Si stasiun TV ini Yang gak ngajak Cuma Merekam Atau Memberitakan kegiatannya aja Ya biasanya Bantuan sosial Cuma pembukaan gitu Gitu kan Pembukaan kantor BBH Misalnya kayak gitu Sama lah kayak Simone dan media Oke disini Pengumuman Halo semuanya Nah ini namanya Deren penanggung jauh Wilayah Indonesia Nah si Deren ini Kalian tahu orangnya Nanti juga ngilang tuh si Deren itu Kayak Tuan Filip Simone dan media Karena BBH saat ini Memiliki lebih dari 2 juta karyawan Dah Nibul nih 2 juta karyawan apa Oleh karena itu Beberapa karyawan Lambat dalam menarik uang Dari rekeningnya Oleh karena itu Saya menyarankan Agar setiap orang Menarik uang Dalam jumlah besar Karena penarikan Dalam jumlah besar Akan menghasilkan Kedatangan yang Lebih cepat Waduh Keren ya Jadi menariknya Jumlah besar Otomatis deponya Juga harus gede Gitu kan Kalau yang kecil-kecil Nariknya kecil kan Gak mau tuh Si Bandar Ponji rugi Jika setiap orang Melakukan penarikan Dalam jumlah kecil Maka akan ada Banyak orang yang Menarik uang Yang akan memperlambat Kecepatan penarikan Nah gitu ya Jadi otomatis kan Kalau ingin menarik Dalam jumlah gede Deponya harus gede Itu sih Ada maksud Terselubung Jadi si membernya itu Disuruh naikin level Ke level yang lebih tinggi Supaya nanti Keuntungannya lebih tinggi Deponya tinggi Besar Terus WD-nya juga Bakal gede Padahal nanti Itu celakanya disana Ya Nah jadi si BPH ini Sebetulnya gue pantau Itu udah Udah agak sulit tuh Si leadernya Contohnya ini nih Ya Contohnya ini Udah agak sulit Rekrut member baru Ya Karena mungkin orang-orang Sudah cerdas sekali sekarang ya Apalagi yang suka nonton Di channel saya Gitu kan Nah contoh disini Di grup BPH Indonesia Di Facebook ya Solusinya dong Jika merekrut bawahan Tapi setelah dijelaskan kerjanya Ada depo malah kabur Sendiri Alasannya takut ditipu Atau Kadang alasannya takut Kayak temannya ikut Takut ditipu Jutaanuk ya Nah Bener Orang-orang ya Di Indonesia ini Alhamdulillah ya Udah pada cerdas semua Nah jadi si leader ponji Ya Si pemain ponji Si bakteri ponji Ya itu Udah mulai Mulai sulit Rekrut member baru Makanya Muncullah Ngikan di TV Terus Flexing Bantuan sosial Ngasih-ngasih sembako Kayak gitu Terus buka kantor cabang Di tiap daerah Itu Fix Ya Kalau udah banyak kantor cabang Itu kalian jangan 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 happy Jangan seneng Itu adalah Tanda-tanda Scam Contoh si Monida Media adalah Dari Sumatera sampai Papua Buka kantor cabang Kemana sekarang Sampai bikin lagu Tapi scam Ya karena aplikasi seperti BBH ini Tujuannya untuk scam Jadi FPI juga ya For your information Juga buat teman-teman semua BBH ini mencatut nama perusahaan BBH Asal Inggris Kalau gak salah Ya Jadi BBH yang di Inggris itu Tidak terafiliasi dengan BBH yang ini Contoh Myers kemarin Mencatut nama perusahaan Myers Oke Sama ini kayak PCCP Mencatut nama perusahaan PCCP Asal Inggris juga gitu kan Jasa-jasa iklan lah Perusahaan iklan Perusahaan jasa iklan besar tuh di Inggris tuh Ya Kayaknya ini komplotannya Simonida Media Komplotannya PCCP BBH ini Jadi polanya sama Cuma beda nama aja Salah satu ciri investasi bodong Yang kayak gini itu kan Selalu mencatut nama perusahaan dari luar negeri Ya Jadi sekali lagi saya jelaskan Saya katakan Saya kasih info BBH ini Aplikasi yang saya bahas ini BBH yang kalian mainkan itu Aplikasi penghasil cuan-cuan bekdung Itu tidak terafiliasi dengan BBH yang dari Inggris Oke Harap hati hati Jangan mau dikibulin Meskipun di acara-acara mereka Mengatasnamakan BBH yang asli Jangan percaya Kalau ada yang nge-nya Suruh nonton channel gue Atau suruh DM gue Suruh live IG sama gue Leader Pondinya Kita debat sama-sama Oke Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hati-hati teman-teman ya Karena dibalik investasi bodong itu Ada orang atau kelompok yang menjadi Pemelihara serta menjadi penikmatnya Siapa? Yaitu para pemain Pondi Leader-leader Pondi Yang jadi korban siapa? Orang-orang awam Nanti ya Yang gabung belakangan Gitu